Pemirsa pada bulan Januari 2024, Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi year-on-year atau year-on-year sebesar 2,99 persen dengan indeks harga konsumen atau IHK sebanyak 105,92. Kabupaten Kerinci menjadi wilayah yang paling terdampak, yakni mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,47 persen, sementara Muarobungo inflasi terendah sebesar 2,42 persen. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibio mengatakan, Kabupaten Kerinci menjadi wilayah yang paling terdampak, mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,47 persen dengan IHK 106,65. Sementara Muarobungo mencatatkan inflasi terendah sebesar 2,42 persen dengan IHK 104,89. Inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang terjadi pada beberapa kelompok pengeluaran. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan sebesar 6,84 persen, diikuti oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,77 persen. Kelompok lain yang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap inflasi meliputi pakaian dan alas kaki sebesar 1,95 persen, kesehatan sebesar 1,86 persen, serta pendidikan 1,93 persen. Meskipun begitu, beberapa kelompok pengeluaran mengalami penurunan indeks seperti informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,31 persen, serta rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,67 persen. Tingkat inflasi month-to-month atau M2M dan tingkat inflasi years-to-date atau Y2D provinsi Jambi pada bulan Januari 2024 masing-masing mencapai 0,83 persen. Artinya Januari 2024 terhadap sejaman 2023 sebesar 0,85 persen. Lebih tinggi dari angka nasional yang dirilis tadi baru. Tahun ke tahun Januari 2024 terhadap 2023, 2,99 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional yang dirilis tadi baru. Hanya ini beritanya lebih baik ya, karena 2023 kemarin kan kita 3,22 persen. Jadi kita di bawah 3, sudah 2,99 persen. Dari 11 kelompok pengeluaran, 8 kelompok pengeluaran menalami inflasi, 1 kelompok pengeluaran deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran setahun. Inflasi masih didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembak. Inflasi tertinggi 2,49 di kelompok itu dengan angka 0,77. Jadi begitu besarnya peran kenaikan harga komoditas yang tergabung dalam makanan, minuman, dan tembak. Dengan demikian, perhatian khusus perlu diberikan untuk menjaga agar kenaikan harga tidak melonjak secara signifikan, terutama pada kelompok-kelompok yang memberikan andil besar terhadap inflasi. Lina Liska, Jek TV melaporkan.